Selamat menikmati, hari ini saya berada di Chiyodaku di Tokyo dan di belakang saya ini adalah gedung makamah agung Jepang Saiko Saipansu, kelihatan gak? Ya dari sebelah sini memang pokonannya sangat berlindang tapi saya pikir cukup kelihatan kalau teman-teman pernah mengunjungi istana kaisaran Jepang mungkin teman-teman sudah pernah melihat gedung makamah agung ini karena letak keduanya memang sangat berdekatan ya, makamah agung ini itu terletak di seberang istana kaisaran dan juga persis di samping National Theater of Japan Teater Nasional Jepang ya mungkin teman-teman juga sudah pernah mengunjungi Teater Nasional Jepang ini kemudian aspekt kultur gedung makamah agung ini juga menarik terkesan indah, berwibawa dan simple ya simple kan ya penampakan luarnya hanya didominasi oleh konflit, beton kemudian di depan gedung makamah agung ini juga ada pohonan sakura kalau pas musim sakura-mengar ini cantik sekali ya musim sakura tahun ini sudah lewat sih ya dan sayang sekali waktu musim sakura tahun ini ya Tokyo sedang berada di dalam state of emergency karena-karena itu saya hanya sempat melihat sakura di sekitar rumah saya saja dan juga di sekitar kampus Kyo saja kemudian setelah lagi Tokyo juga akan masuk ke state of emergency kembali ya semoga pandemi ini cepat selesailah ya oke di video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Jepang dan sebelum itu ada satu gedung lagi yang mau saya tunjukkan kepada teman-teman semua ya ini dia gedungnya gedung Kementerian Kehakiman Jepang Komusho terletak di Chiodaku juga dekat dengan Istana Kekaisaran dan gedung makamah agung tadi gedung ini sering disebut red brick building gedung batu bata sesuai namanya penampilan gedung ini didominasi oleh batu bata berwarna merah kesannya artistik, cantik dan mengagumkan ya ini adalah gedung lama Kementerian Kehakiman juga punya gedung batu yang lebih modern di belakang gedung red brick building ini baik sekarang mari kita mulai inti pembicaraan kita pada video ini pengantar hukum Jepang pertama kita bahas sejarah hukum Jepang secara singkat ya sebelum era Meiji Jepang menggunakan sebuah sistem hukum konfusianis bernama Ritsuryo yang diadopsi dari China sistem ini mulai dilakukan pada abad ke-7 lalu sebelum itu terdapat juga konstitusi 17 pasal Jushichijo Kempo konstitusi ini ditulis oleh Pangeran Shotoku salah satu tokoh penting dalam sejarah Jepang Pangeran Shotoku itu juga pernah dicetak potretnya pada nominal 10.000 yen nominal mata uang yen yang paling tinggi, yang paling besar seri mata uang yen yang dipakai saat ini itu adalah seri E ya untuk seri D dan untuk seri E tokoh yang potretnya diabadikan pada nominal 10.000 yen adalah Yuki Kukuzawa Sensei pendiri Keyo University pendiri Keyo University dan untuk seri sebelumnya seri B dan seri C Pangeran Shotoku lah yang potretnya diabadikan pada nominal 10.000 yen konstitusi 17 pasal ini lebih menekankan pada moral, kemoralan, dan nilai-nilai spiritual berdasarkan ajaran Buddha dibandingkan penegakan hukum kemudian hukum pada era Meiji pada 1968 terjadi peristiwa yang bernama Restorasi Meiji Meiji Isshin ini adalah peristiwa dimana kekuasaan Jepang kembali ke tangan Kaisar dan sistem pemerintahan Shogun berakhir Buat teman-teman yang baru pertama kali mendengar istilah Shogun teman-teman bisa melihat video pemuda Kio sebelumnya dimana saya menjelaskan secara singkat pemimpin-pemimpin politik Jepang yaitu Kaisar, Shogun, dan Perdana Menteri era Meiji adalah era modernisasi Jepang pada masa itu bangsa-bangsa barat sedang gencar-gencarnya mengkolonialisasi negara-negara timur negara Tiongkok yang sebesar itu saja kalah pada Perang Opium terhadap Britania Raya para pemimpin Meiji sadar bahwa jika keadaan ini dibiarkan saja negara-negara barat pada saatnya akan mengancam Jepang dan satu-satunya cara untuk menangkal negara-negara barat adalah dengan memodernisasi Didi dan modernisasi ini dilakukan gencar-gencarnya di era Meiji para pemimpin Meiji mengirim pemuda-pemuda Jepang ke negara-negara barat untuk belajar dan kemudian kembali ke Jepang dengan membawa ilmu-ilmu modern seperti inilah upaya yang dilakukan oleh Jepang demi modernisasi yang mencakup modernisasi ekonomi, modernisasi militer, dan juga modernisasi hukum para pelajar Jepang yang dikirim ke luar negeri ditugasi untuk mencari sistem hukum modern yang paling cocok untuk Jepang secara singkat hasilnya seperti ini konstitusi Amerika ditolak karena berdasarkan pada demokrasi pada saat itu para pemimpin Meiji tidak mencari nilai-nilai demokrasi kemudian sistem Britania juga ditolak karena berdasarkan pada hukum-hukum tak tertulis begitu juga sistem Perancis ya ditolak juga ditolak karena dinasti-dinasti di Perancis itu tidak stabil pada akhirnya yang dipilih adalah sistem Prusia, sistem Jerman ya sistem ini relatif mudah dan simpel untuk diadopsi oleh negara-negara yang baru memulai modernisasi dan negara-negara lain yang juga menggunakan sistem Jerman di Asia itu diantaranya adalah Korea Selatan, lalu Republik Cina yang kita kenal secara umum sebagai Taiwan dan Mongolia yang diperlukan beberapa waktu untuk menerjemahkan hukum Jerman ini dan pada 11 Februari 1989 konstitusi Meiji, Meiji Kempo dipoklamasikan lalu Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua pihak sekutu kemudian menyusun konstitusi yang baru untuk Jepang konstitusi ini secara umum juga dikenal sebagai 1947 Constitution karena mulai berlaku pada 1947 pasal yang paling terkenal dari konstitusi ini adalah pasal 9 yang menyatakan bahwa Jepang melepaskan haknya dalam menyatakan perang serta dalam memiliki angkatan darat, laut, dan udara sejauh ini konstitusi 1947 ini belum pernah diamandemen selanjutnya struktur pengadilan di Jepang kalau di Indonesia kita punya Mahkamah Agung untuk tingkat nasional pengadilan tinggi untuk tingkat provinsi dan pengadilan negeri untuk tingkat kabupaten atau kota struktur pengadilan di Jepang cukup berbeda di level paling atas ada Mahkamah Agung Saiko Saibansho kemudian di bawahnya ada pengadilan tinggi Koto Saibansho ada 8 pengadilan tinggi di seluruh Jepang dengan 6 cabang dan 1 pengadilan tinggi kekayaan intelektual Chiteki Zaisan Koto Saibansho pengadilan ini khusus menengani litigasi yang berhubungan dengan kekayaan intelektual misalnya patent dan hak cipta lalu ada pengadilan distrik Chihou Saibansho jumlahnya ada 50 ditambah dengan 203 cabang kemudian di bawah pengadilan distrik ada Khan Isai Bansho dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai summary court mungkin dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai pengadilan perkara sederhana ya mungkin ya pengadilan ini memiliki jurisdiksi antara jurisdiksi atas kasus dimana jumlah yang disengketakan tidak melebihi 1.400.000 yen jika jumlahnya di atas itu di atas 1.400.000 yen kasus itu ditangani oleh pengadilan distrik summary court adalah pengadilan yang paling dekat dengan masyarakat jumlahnya ada 438 di seluruh Jepang di dekat apartemen saya di Fujisawa juga ada summary court kemudian ada pula pengadilan keluarga KT Sai Bansho pengadilan ini berlokasi di tempat yang sama dengan pengadilan distrik beserta cabang-cabangnya di samping itu ada pula 77 kantor lokal untuk pengadilan keluarga pengadilan ini menangani kasus hubungan rumah tangga dan kenakalan remaja struktur kejaksaan di Jepang juga kurang lebih mirip jumlah kantornya juga sama ada satu kejaksaan agung Saeko Kensatsucho yang berpusat di Tokyo kemudian di bawahnya ada kejaksaan tinggi Koto Kensatsucho di 8 lokasi lalu ada kejaksaan distrik Chiho Kensatsucho di 50 kota dan terakhir ada kejaksaan lokal KU Kensatsucho yang beri jumlah 138 oke untuk menjadi seorang hakim jaksa atau pengacara di Jepang perlu lolos dari seleksi yang sangat kompetitif proses untuk menjadi hakim jaksa atau pengacara di Jepang kurang lebih dapat digambarkan seperti ini secara umum setelah lulus SMA atau pekerjaan tinggi kita pergi ke sekolah hukum law school regulasi pendidikan di sekolah hukum adalah 3 tahun bagi yang sudah mendapatkan pengetahuan dan latihan dasar di bidang hukum pendidikan di sekolah hukum ini bisa diselesaikan dalam 2 tahun kemudian mengikuti ujian profesi hukum bagi yang tidak mampu belajar di universitas atau di sekolah hukum karena alasan finansial tetap bisa mengikuti ujian profesi hukum ini sebelumnya orang-orang yang pada kasus tersebut perlu lolos perlu lulus dari ujian persiapan dan selalu lulus dari ujian profesi hukum ini peserta menjalani latihan profesi hukum dan setelah itu ada jalur masing-masing untuk hakim jaksa dan pengacara lalu ada saya berikan fakta unik di sini di sebagian negara hakim menetap di satu tempat hakim menetap di satu tempat dan di sebagian negara yang lain termasuk Indonesia hakim sering dipindah tugaskan bagaimana dengan di Jepang? di sini sama seperti di Indonesia hakim juga sering tenkin dia pindah tempat tugas saya mengetahui hal ini dari kelas yang saya ambil di Keo dan jaksa di Jepang juga begitu mereka sering dipindah tugaskan oke di video pengantar hukum Jepang ini saya sajikan juga satu hal dari hukum Jepang yang sering mendapatkan pujian dan satu hal dari hukum Jepang yang sering dikritik oke salah satu hal yang sering dipuji adalah bahwa hakim di Jepang adalah hakim yang paling jujur paling bebas dari pengaruh politik dan paling berkompetensi secara profesional di dunia saat ini ya ini bukan orang Jepang sendiri yang bilang ya ini adalah quote dari John O'Haley Prof. Haley adalah seorang profesor hukum di University of Washington Amerika Serikat Prof. Haley sudah lama meneliti hukum Jepang dia juga mengatakan bahwa korupsi di pengadilan di Jepang itu hampir tidak ada dan hakim juga tidak menerima suap keren ya kemudian Prof. Haley juga menambahkan bahwa hakim mendapatkan public trust atau kepercayaan publik yang sangat tinggi di Jepang hakim, jaksa, dan polisi mendapatkan kepercayaan publik yang paling tinggi di Jepang menurut sebuah survei dari Yomiudi Simbun kepercayaan publik terhadap hakim itu besarnya 3 kali kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan pasukan bela diri Jepang Self Defense Force kemudian besarnya 5 kali dari kepercayaan publik terhadap parlemen dan lebih dari 7 kali kepercayaan publik terhadap pemerintah nasional dan kepercayaan publik terhadap Perdana Menteri itu ada di peringkat terakhir hal ini berbeda dengan di Amerika Serikat kepercayaan pada pengadilan di Amerika Serikat itu hanya setengah dari kepercayaan terhadap pengadilan di Jepang dan peringkatnya juga ada di bawah lembaga-lembaga keagamaan kalau di Indonesia gimana ya kira-kira? ya saya belum cari data juga sih mengenai kepercayaan publik di Indonesia oke next satu hal yang sering dikritik sistem penahanan di Jepang pada dasarnya durasi maksimal penahanan pertama adalah 72 jam dan total durasi penahanan pre-indictment sebelum dakwaan itu maksimal 10 hari memang penahanan ini bisa diperpanjang ditambah 10 hari lagi dalam keadaan yang tidak dapat dihindari keadaan yang tidak dapat dihindari dalam tada kutip namun meskipun tulisannya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari pada kenyataannya penambahan masa penahanan ini sering dilakukan dan tidak hanya itu masih ada trik trik lain trik dalam tada kutip ya triknya adalah orang yang sama bisa ditahan berulang kali dengan tuduhan yang berbeda misalnya seseorang ditahan karena merampok mobil orang lain pertama ia ditahan 10 hari kemudian masa tahanannya ditambah 10 hari jadi ia sudah ditahan selama 20 hari karena dan setelah itu ia ditahan lagi dengan tuduhan lain mengancam keselamatan jiwa orang yang ia rampok jadinya ia ditahan 10 hari lagi kemudian diperpanjang 10 hari lagi jadi total dia ditahan itu selama 40 hari jadi dua tuduhan ini tidak dilayangkan bersamaan melainkan satu persatu sehingga si tertuduh bisa ditahan selama mungkin sepanjang mungkin ya sistem penahanan ini adalah topik debat dan diskusi yang panas dan kembali menjadi berita hangat saat Carlos Ghosn mantan CEO Nissan melalikan diri dari Jepang ke Lebron secara diam-diam berita ini ramai dibicarakan di Jepang pada 2019 dan 2020 dan mungkin teman-teman di Indonesia juga ada yang mendengar tentang berita ini ya ia dituduh memberikan laporan palsu mengenai pendapatannya sebagai pemimpin Nissan ya karena ia merasa tidak mendapat keadilan di Jepang terlebih karena sistem penahanan di Jepang seperti yang telah kita bahas tadi ia akhirnya kabur setelah peristiwa itu di situs Human Rights Watch terdapat seruan kepada pemerintah Jepang untuk mengeliminasi sistem penahanan ini ya seruan ini ditandatangani oleh 1010 ahli hukum profesional yang mengkritik bahwa sistem ini tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia dan kebanyakan dari ahli hukum itu adalah orang-orang Jepang sendiri ya baik, benar-benar itu dia pengantar singkat hukum Jepang ya sebelum mengakhiri video ini saya ada informasi bagi teman-teman yang berencana untuk kuliah di Keo bagi teman-teman yang berminat belajar hukum di Keo mungkin bisa mengikuti panduan singkat yang saya persiapkan ini kalau mau S1 bisa ambil Faculty of Law, Department of Law atau bisa juga ikut pendidikan interdisiplin di Faculty of Policy Management dan ikut Ken Kyukai tentang hukum disini tersedia program internasional berbahasa Inggris untuk S2 dan S3 teman-teman bisa memilih antara Graduate School of Law, Keo Law School dan Graduate School of Media and Governance silahkan teman-teman pertimbangkan mana yang paling cocok bagi teman-teman untuk program berbahasa Inggris tersedia di Graduate School of Media and Governance dan Keo Law School program LLM oh ya perlu diingat ini bukan panduan resmi ya ini panduan singkat yang saya buat sendiri untuk teman-teman sehingga ya tentu saja ada kemungkinan panduan ini mungkin tidak 100% akurat jadi nanti silahkan teman-teman cek juga situs resmi Keo kemudian ini beberapa kelas tentang hukum yang saya rekomendasikan pertama Introduction to Japanese Law oleh Andrea Ortolani-sensei dan Law and Development in East Asian Countries saya pernah ambil kedua-duanya, kedua kelas ini dan karena kelas ini diadakan oleh International Center kelas ini banyak diambil juga oleh pelajar petukaran di Keo kelas Ortolani-sensei itu pengatah hukum Jepang dan materi presentasi hari ini, presentasi saya di video ini saya ambil dari sebagian materi pelajaran di kelas beliau ini lalu di kelas Matsuo-sensei kita melakukan studi komparatif mengenai hubungan antara hukum dan pekembangan di negara-negara Asia Timur jadi hubungan antara hukum, law, dan juga hubungan antara hukum, law, dan pekembangan, development ya, perkembangan ini konteksnya luas ya bisa perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, dan sebagainya jadi di kelas ini, di beberapa minggu terakhir kita juga memberikan presentasi singkat dan presentasi yang singkat dan santai mengenai informasi dasar hukum di negara kita masing-masing ya, kita membuat kelompok dengan teman-teman sekelas yang berasal dari negara yang sama karena waktu itu hanya saya sendiri yang dari Indonesia ya, saya memberikan presentasi tentang hukum Indonesia sendiri ya, seorang diri ya, oke Minasan, itu dia video kita kali ini bagaimana pendapat Minasan mengenai hukum di Jepang apakah ada topik yang Minasan mau request untuk video berikutnya ya, silahkan tuliskan komentar Minasan di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya Mata! Mata! Mata!